Efesus pasal 5, hidup sebagai anak-anak terang, ayat 1, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang berkasih, ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat 3, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan diantara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sendrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syikor. Ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ayat 6, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampah, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka alam atas orang-orang durhaka. Ayat 7, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayat 10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 11, janganlah turut menganjal bahagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berubahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, kelanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ayat 12, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ayat 13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Ayat 14, itulah sebatnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15, karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang begal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atau segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapak kita. Ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 22, Hai istri, henduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25, Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 26, untuk menguruskannya sesudah ia menyucikannya dengan membandingkannya dengan air dan firman. Ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ayat 29, sebab tidak pernah orang memencik tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ayat 30, karena kita adalah anggota tubuhnya. Ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suami. Terima kasih. Terima kasih.